Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Madinah, apa kabar nih? Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Allah ya. Amin. Jumpa lagi di program kita, Light Minded Muslim. Bersama pengisi suara yang tentunya masih sama. Sabilan aja. Hari ini kita mau ngobrolin apa sih? Insya Allah, hari ini kita mau ngobrolin tentang fitra manusia. Apakah fitra manusia itu beragama? Isu ini adalah isu yang dekat sekali dengan kehidupan kita, bukan? Jadi, Allah menjelaskan di beberapa ayat dalam surat di dalam Al-Quran tentang apa sebenarnya fitra dari penciptaan manusia. Salah satu yang dapat kita ambil ada pada surah Arum ayat 30. Yang mana artinya? Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Sesuai fitrah Allah yang disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pada ayat ini Allah menyebutkan kata din. Yang mana istilah ini Allah gunakan untuk menunjukkan satu agama, yaitu Islam. Seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 85 Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat, dia termasuk orang yang rugi. Pada surah Arum ayat 30 ini, manusia diperintahkan untuk tetap berada fitrahnya. Yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai seorang khalifah Allah di atas muka bumi. Sejak dilahirkan ke dunia ini, manusia telah dibekali potensi yang dapat mengarahkannya kepada kebaikan Atau justru, mengarahkannya kepada keburukan. Kedua hal tersebut sangat dipengaruhi oleh bagaimana seorang manusia dididik selama masa tumbuhnya Dan tergantung interaksi manusia terhadap lingkungan di sekitarnya. Fitrah ini akan tumbuh dengan baik, tentu dengan interaksi positif antara dirinya dengan dunia. Yang membutuhkan pandangan hidup, juga nilai-nilai yang akan diketahui dengan memahami apa tujuan dari penciptaan dan tujuan dari hidup manusia itu sendiri. Sarana pendidikan Islam mendidik manusia untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dari siksaan api neraka. Dalam surat Tahrim ayat 6 Hai orang-orang yang beriman, pelihara lah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Meskipun manusia telah Allah ciptakan sebagai sebaik-baik makhluk, tidak berarti ia mampu untuk ada secara nyata dengan dirinya sendiri atau tidak mungkin seorang manusia dapat mengembangkan potensi dirinya tanpa nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Hal ini disebabkan nilai spiritual agama merupakan pemimpin kebutuhan fitrah kodrat manusia. Secara umum, manusia membutuhkan agama dalam kehidupan pribadi dan komunalnya. Dan pada akhirnya, fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia memiliki tiga dimensi kodrati dalam jiwa dan raganya. Tiga elemen ini adalah badan, akal, juga ruh yang masing-masing perlu dipenuhi kebutuhannya. Manusia Allah berikan wahyu dan sunnah untuk memahami dan mampu menjalani setiap nilainya dengan penuh pesadaran dan ilmu. Sebagai salah satu dari tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam surah Azariyat ayat 56 Beribadah pada Allah dengan arti yang seluas-luasnya, yaitu aktualisasi nilai-nilai kebaikan yang hanya diniatkan semata-mata untuk Allah. Salah satu fitrah manusia lainnya adalah mengakui bahwa Allah merupakan Tuhan mereka. Fitrah ini tercermin dalam perjanjian yang diikrarkan oleh seorang manusia dalam surah Al-A'raf ayat 172 Secara etimologi, fitrah berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai perangai atau tabiat. Dalam Al-Ma'arif al-Islamiyah ditegaskan bahwa Allah tidak pernah mencontoh dalam penciptaan yang dilakukannya. Selain itu, fitrah juga bermakna kekhasan penciptaan manusia baik secara fisikis, fisik maupun visko-fisik. Dalam surah Arum ayat 30 disebutkan beberapa fitrah manusia. Yang pertama, fitrah berarti agama. Kenapa agama? Seorang manusia yang memiliki akal yang sehat akan sampai pada konsep agama yang paripurna yaitu agama Islam. Karena segala hal yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua, fitrah berarti mengakui keesaan Allah. Fitrah beragama yang Allah ciptakan pada diri manusia merupakan fitrah beragama tauhid, yaitu semata-mata Allah Tuhan yang patut untuk disembah. Ketiga, fitrah berarti cenderung pada kebenaran. Secara fitrah, manusia senantiasa mencari kebenaran sepanjang hidupnya dengan rasa ingin tahunya yang besar. Dan fitrah menunjukkan manusia pada tujuan dan pengetahuan yang suci, membantunya menemukan kebenaran. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia adalah Allah menciptakan manusia sesuai dengan ketentuannya, tidak dipengaruhi oleh ide-ide lain atau melihat contoh dari ciptaan yang lain. Pemikiran atas penciptaan manusia ini mutlak berasal dari Allah. Manusia juga merupakan makhluk etis religius yang mana fitrahnya menunjukkan kecenderungan pada beragama, yaitu tauhid. Munculnya pemahaman dan kepercayaan politeisme yang mendominasi manusia merupakan hasil dari nilai-nilai tauhid yang memudar pada diri seorang manusia. Tauhid merupakan satu kepercayaan agama yang tertinggi. Jiwa tauhid selaras dengan rasio manusia. Merupakan rangkaian analisis dari fenomena yang terjadi di alam jagad raya yang diresap oleh akal manusia. Secara kodrati, manusia telah menemukan nilai-nilai tauhid meski di alam ruh. Hal ini dibuktikan dengan perjanjian yang Allah sebutkan pada surah Al-A'raf ayat 172. Pengakuan dan penerimaan manusia atas Allah sebagai Tuhannya. Imam Al-Ghazali berpendapat yang sama, bahwa setiap manusia telah diciptakan atas dasar keimanan pada Allah. Fitrah beragama menunjukkan manusia kepada kebahagiaan dan ketenangan puncak yang diharapkan. Karena agama merupakan tuntunan dalam rangka pencapaian kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang mana jika tuntunan ini dijalani dengan benar dalam masyarakat, akan menjadi dukungan yang sangat kuat untuk mencapai kesejahteraan. Agama merupakan penghayatan jiwa dan ruh yang akan menguatkan keduanya dari segala guncangan yang akan melanda diri seorang manusia. Sebagai sebuah jalan yang menunjukkan seorang manusia pada tujuan yang sebenarnya dari kehidupan dan penciptaannya di dunia. Agama Allah ciptakan semata-mata untuk kebutuhan hidup manusia. Karena sesungguhnya Allah itu Al-Goni, Allah maha berkecukupan. Termasuk dalam ibadah yang merupakan kebutuhan jiwa manusia. Ibadah yang Allah syariatkan kepada manusia ini bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh secara spiritual, moral, dan akal. Kejatuhan manusia yang menyebut dirinya beragama namun banyak menimbulkan kesengsaraan adalah akibat dari kesalahpahaman dalam memaknai makna beragama. Pandangan mengenai agama dianggap sebagai tujuan Allah, bukan sarana atau jalan untuk mendapatkan ridho Allah. Agama juga disalahgunakan sebagai alat untuk membela kelompok dengan memusuhi mereka yang tidak sejalan dengan keyakinannya. Akibatnya, banyak terjadi kekacauan yang menimpa umat. Dan orang-orang di luar Islam salah menilai Islam dengan melihat perilaku buruk sebagian Muslim sebagai representasi mereka atas Islam. Manusia adalah makhluk yang senantiasa bertanya, sehingga apapun yang ada di hadapannya akan selalu ia pertanyakan. Dengan rasa tahu itulah manusia mampu melakukan perubahan, perbaikan, atau tindakan lainnya. Rasa ingin tahu yang terdapat pada diri manusia tidaklah terbatas, namun pengetahuan manusia selalu terbatas. Manusia akan terus mencoba untuk memenuhi rasa ingin tahunya, sehingga Tuhan tidak lepas dari objek pengetahuannya. Keberadaan Tuhan itu sendiri bersifat empiris. Jika seorang manusia hanya mengandalkan kemampuan akal atau pancaindranya saja, tentu ia akan mudah terperosok dalam pesalahpahaman untuk mengenal Tuhannya. Seorang manusia membutuhkan sumber otentik yang memiliki otoritas dalam membahas Tuhan, tentu saja Al-Quran dan Sunnah. Juga dengan karunia akal dan pancaindra sebagai sarana pendukung lainnya untuk mengenal Tuhan. Hubungan yang harmonis antara akal dan wahyu ini perlu dibangun agar sumber pengetahuan manusia menjadi objektif dan tidak tersesat oleh dimensi akal yang memiliki kemampuan terbatas. Agama menjadi penghubung antara akal dan wahyu yang harmonis. Setiap manusia menginginkan keselamatan dalam hidupnya. Dan sesuai dengan fitra manusia, ia merasa bahwa dirinya hanya sebagian kecil dari gugusan alam semesta yang amat sangat luas Allah ciptakan. Karena kesadaran akan ketidakmampuan dirinya, maka seorang manusia membutuhkan kekuatan yang mahamutlah. Hal ini menunjukkan bahwa seorang manusia membutuhkan agama. Agama di sini berarti bertuhan, memiliki Tuhan yang layak untuk disembah dan suci dari segala tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengannya. Manusia dan agama menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan, menjadi suatu bentuk perasaan yang wajib ada di dalam jiwa manusia yang berdasar pada Tuhan. Karena atas rasa ingin tahunya yang besar tentang Tuhan, perasaan takut keliru dalam memahami Tuhan, maka sangatlah wajar bagi manusia memiliki rasa ingin tahu yang besar akan Tuhannya. Karena perasaan takut keliru inilah seorang manusia membutuhkan agama sebagai tuntunannya. Itulah pembahasan pada sesi kali ini. Semoga kita senantiasa Allah berikan dan jaga nikmat beragama ini. Amin. Sekian obrolan kita hari ini, nantikan obrolan seru lainnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.